Hei 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 gamers, balik lagi bareng Budekara Mongstar nih. Kali ini, tim Dunia Games akan memberikan informasi mengenai berita terbaru seputar anime. Kali ini Budek mau bahas 5 fakta menarik Mitsuri Kanruji Kimetsu no Yaiba Shihashira Cinta. Hayo, udah pada gak sabar kan untuk masuk ke part 2-nya? Jadi langsung aja yuk kita simak videonya. Yang pertama, perhatian terhadap rekan-rekannya. Seperti yang sudah terlihat di anime maupun manganya, Mitsuri merupakan karakter yang sangat perhatian dan juga emosional. Terkadang, dia menjadi karakter yang pemalu. Tetapi ketika dia melihat seseorang yang membuatnya terkesan, Nia akan memberikan pujian kepada mereka yang menunjukkan bahwa dia sangat perhatian dengan orang lain. Karena perilakunya yang seperti itu, semua orang mudah bergaul dengannya. Dia telah berteman dengan setiap Hasira karena sifatnya yang penuh perhatian. Yang kedua, sangat dekat dengan beberapa Hasira. Setelah bergabung dengan Demon Slayer Corps, Mitsuri secara langsung menjadi seseorang yang disukai karena sifatnya yang ramah. Setelah itu, dia melakukan latihan dengan Renggoku Kyojuro yang membantunya mengembangkan teknik barunya. Dia juga punya hubungan yang baik dengan Hasira wanita lain bernama Shinobu Kouchou karena dia juga sering mengajarkan teknik memasak masakan barat kepadanya. Mitsuri dan Gyomi Himejima juga sering berbicara mengenai kucing karena kucing sepertinya menjadi hewan kesukaan mereka berdua. Yang ketiga, kesulitan untuk menemukan pasangan Ketika Mitsuri mencoba untuk mencari pasangan hidup, dia menemukan banyak sekali laki-laki yang menginginkannya. Namun, dia bingung ingin menikahi siapa karena dia tidak yakin apakah lelaki yang akan dia nikahi akan tinggal bersamanya atau tidak. Alasannya adalah karena dia sebenarnya adalah gadis kuat yang berpura-pura menjadi lemah. Ketika kebenaran itu terungkap, pasangannya biasanya akan meninggalkan Mitsuri. Yang keempat, bergabung dengan Demon Slayer Corp setelah kesulitan mencari pacar. Setelah merasa kecewa karena dia tidak menemukan pria yang cocok untuknya, ia bertemu dengan Kagaya Ubu Yasiki yang menyuruhnya untuk menolak orang-orang palsu dan mencoba untuk merangkul kekuatannya. Ia kemudian bergabung dengan Demon Slayer Corp dan meningkatkan kekuatannya dan menjadi hasira cinta. Namun, tetap saja, dia masih tidak menemukan pria yang lebih kuat untuk dijadikan pasangannya. Yang kelima, berhasil membangkitkan Demon Slayer Mark. Selama pertarungannya melawan Hanteku, Mitsuri tanpa sadar telah membangkitkan Demon Slayer Mark miliknya yang berbentuk seperti dua hati terbalik dengan sayap malaikat yang muncul di sekitar lehernya. Ketika Mark ini aktif, Mitsuri menjadi sangat kuat sehingga dia hanya perlu seorang diri untuk melawan iblis tingkat atas yang membutuhkan setidaknya tiga hasira untuk dikalahkan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatannya tidak memiliki batas sama sekali. Wah, itulah dia 5 fakta menarik lainnya tentang Mitsuri Kanroji Kimetsu no Yaiba si hasira cinta. Kira-kira ada yang kelewat nggak ya, guys? Atau kalian punya pendapat sendiri? Langsung aja ya, boleh tulis di kolom komentar. Duh, kasian banget ya. Siapa yang mau jadi jodohnya nih? Bisa absen juga. Eh, iya, kalian bisa kunjungi website Dunia Games juga loh karena di sana ada artikel, video, bahkan voucher game yang dijamin murah dan terpercaya. Jangan lupa ya buat share dan like video ini kalau kalian suka. Bude Clara Mongstar akan menunggu kalian di konten selanjutnya. See you!